Hai, saya Hapidin. Di video kali ini, saya akan share kepada kalian bagaimana cara memberikan gradasi warna di font atau di sebuah objek. Buat kalian yang penasaran atau ingin belajar bersama-sama, kalian bisa tonton video ini sampai beres. Oke, kita langsung saja ke software Corel Draw-nya. Nah, di sini saya menggunakan software Corel Draw 2020. Oke, kita buat pola dasarnya. Oke, setelah itu kita buat kalimat atau kata yang kita akan beri gradasi. Oke, jika sudah, kita klik kalimat atau kata yang sudah dibuat sampai muncul titik-titik seperti ini. Setelah itu, kita arahkan cursor-nya ke bawah. Di sini ada dua kotak. Kita pilih yang kotak kiri. Klik dua kali kiri. Nah, sampai muncul seperti ini. Lalu kita arahkan cursor-nya ke Fontaine Fill. Ini sudah otomatis gradasinya. Jika kalian ingin merubah warnanya, kita bisa klik bagian ini. Di sini, kiri. Di sini. Yang ini. Klik dua kali. Lalu muncul bagian ini. Klik kiri. Nah, kita pilih warnanya. Saya ingin beri warna merah. Merah hijau deh. Hijau. Setelah itu, kita ganti warna bagian kanannya. Merah. Oke. Nah, karena di sini hanya dua gradasi warnanya. Jika kalian ingin menambah warna lain, kita bisa klik di sini. Klik dua kali. Klik kiri. Nah. Kita ganti warna. Oke. Nah, seperti ini. Jika warnanya ingin di-flatkan atau di-horizontalkan, kalian bisa klik bagian dalam kotak ini. Tahan. Tahan di bagian sini. Atau bebas. Yang penting di dalam kotak warna ini. Tahan. Lalu silahkan kalian putar sesuai yang kalian inginkan. Oke. Setelah itu, kita klik OK. Nah. Seperti ini. Selanjutnya, saya ingin memberikan gradasi warna di pola dasar ini. Di kotak ini. Oke. Seperti biasa, jika belum muncul titik-titiknya, kita klik dulu. Lalu pilih icon ini. Klik dua kali. Sampai muncul seperti ini. Edit fill. Lalu klik fontain fill. Oke. Seperti biasa. Atau seperti yang tadi. Saya ingin warna. Oke. Seperti ini. Dikarenakan saya ingin warnanya lebih tua dari biru ini. Kita klik icon copy eye dropper. Lalu kita copy warna yang tadi. Atau bisa kalian copy paste ini ya. Apa formatnya? Format warnanya. Oke. Karena saya ingin yang lebih tua warna dari sebelumnya. Oke. Supaya ada gradasi. Oke. Mantap. Nah. Seperti ini. Hasilnya. Silahkan kalian bisa berimajinasi atau lebih kreativitas lagi. Oke. Cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian bisa bereksplore atau berkreativitas lebih dalam lagi mengenai gradasi warna. Thanks for watching. I hope you like. Don't forget like, comment, and subscribe. Ditunggu video tutorial selanjutnya. See ya.